Lanjut lagi ke Sabto 3061. Sama? Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Apabila seseorang punya hobi sesuatu, misalnya suka sepeda atau motor, dan kemudian mengkoleksinya sampai cukup banyak, apakah ini termasuk serakah? Berlebihan, artinya maaf, mengumpulkan sesuatu yang tidak berguna dan bermanfaat. Misalnya Anda punya koleksi apa, kalau dihitung harga nomilnya seberapa, sementara saudara banyak yang susah, tetangga banyak yang miskin, Anda berdosa numpuk-numpuk harta. Makanya, kalau berpirman dalam surat Bani Israel, ayat 2627, Jangan memboroskan harta, yang memboroskan harta seharusnya setan. Gitu umpuk, itu koleksi. Gunanya apa enggak? Cuma buat dilihat doang. Cuma dilihat doang, ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Bisa nolongin orang enggak? Enggak. Itu yang salah. Cuma nolongin mata dia doang, ma. Jadi lebih baik uangnya bisa buat ke masjid, ke anak-anak tim. Iya, saudara yang susah lah, jangan-jangan. Misalnya, saudaranya enggak makan, saudaranya enggak sekolah, di situ. Ngapain ditumpuk doang? Iya. Sayang. Sayang seperti itu, ya ma. Dan itu akan menghisap kita, jangan lupa. Nah, kalau seandainya ada di antara kakak beradik, yang mungkin serakah salah satunya, akhirnya mungkin kakaknya ngalah, dengan mengatakan daripada ribut, yaudah deh, biarin aja loh, makan datu sendiri. Nah, hal seperti itu, apakah si hukap yang baik, ma? Rasulullah seseorang bersabda, ada tiga kelompok manusia, yang jangankan mati, hidup pun diazab oleh Allah satu. Iya. Orang yang menyakiti orang tua dan mertua. Contoh, si Malin Kundang. Malin Kundang. Dua. Orang yang menyakiti pasangannya, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami, jangankan mati, hidup pun akan diazab. Ya Allah. Tiga. Orang yang ambil harta orang lain, hak orang lain, misalnya orang korupsi, orang yang rampok, orang yang ambil warisan saudaranya, itu termasuk di antaranya. Kita lihat contoh. Iya, ma. Ini orang sekeluarga. Iya. Kakaknya atau adiknya serakah dengan warisan. Serakah. Dia lebih banyak dari hak yang sesungguhnya. Misalnya, yang dia ambil 10 juta, yang gampang dah ngitung. Yang gampang 10. Ternyata, dengan perjalanan waktu, karena ini janji Allah dan Rasulnya, masih hidup belum 5 tahun, apalagi 10 tahun, akan amblas. Ya Allah. Jangankan harta yang dia ambil, ya hak saudaranya, harta asli milik dia pun akan kesedot. Kesedot juga, ma. Ya Allah. Jadi semuanya sia-sia ya, ma. Makanya karena serakah. Kalau tidak lihat. Terlalu lama tadi di awal ya, ma. Bahwa serakah itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit turun dan lainnya ya, ma. Betul. Jadi lingkupnya seperti itu. Dari serakah. Bisa nipu, bisa ngegarong, bisa mencuri, membendarkan segalanya. Segala semakin banyak. Penyakit hati. Membendarkan segala cara. Selama keserakahnya bisa terpenuh. Seperti itu. Nah, kalau seandainya ada pedagang yang mengambil untungnya berkali-kali lipat. Nggak masuk akal. Apakah itu termasuk serakah? Serakah? Serakah. Harusnya memikirkan bagaimana konsumen. Dalam ilmu pikih, ada beberapa golongan jual-beli halal, tapi dibenci oleh Allah. Halal mah halal, dibenci oleh Allah satu. Tapi nggak tahu ya, Bu. Orang yang membeli karena takut diambil oleh saingannya. Misalnya. Buru-buru nih. Agus bersaing dengan Bedu. Iya. Mama jual mobil. Ini. Limited edition. 200 juta nih. Keren lu, bekas mama gitu loh. Yoi. Ditawar sama Agus. Agus belum kelar nawar. Mama, Agus nawar berapa kata Bedu? Mah, Agus nawar berapa, mah? 150. Sapa juta? Bedu yang beli, mah. 180. Rela melebihkan harta yang penting, saingannya terkalahkan. Satu. Halal dibenci oleh Allah. Oh, titik. Dua. Jual beli yang halal, dibenci oleh Allah. Kalau ada orang, namanya apa nih? Ini orang kampung jualan sayur mayur. Banyak. Dia belum tahu harga di pasar induk. Misalnya. Di Ijon. Di Ijon. Ijon. Di Ijon. Di Cegat di tengah jalan. Misalnya, di Ciawi, di Cegat tuh. Dia udah bawa truk. Diborong semua. Dengan harga yang murah. Oh, bukan Ijon. Halal. Bukan Ijon. Halal, tapi dibenci oleh Allah. Dua. Yang ketiga. Orang ini, misalnya, memberi buat ditumpuk. Tumpuk. Mimbun. 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 Sekarang, misalnya. Masker. Lagi. Bukan. Masker mah udah murah. Udah murah ya? Itu, tabung. Oh, oksigen. Tambung oksigen. Oksigen. Iya. Tabung. Dulu, kalau beli oksigen tes 900 ribu. Iya. Sekarang 1.500.000. Ya Allah. 3.000. Dibeli tuh 10.000. Dijual 5.000.000. Saya gak ngarang. Banyak yang begitu. Banyak. 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 Dihalal jual beli, tapi dibenci oleh Allah. Nyusahin orang. Selanjutnya, mana lagi? Kalau orang jual beli sesuatu yang berguna, dipakai yang tidak baik. Contoh. Iya. Pisau halal gak? Halal. Halal. Ada manfaatnya gak? Ada. Buat apa? Buat motor. Kalau ada orang beli pisau buat nusuk orang sampai mati. Halal beli pisaunya, tapi dibenci oleh Allah dimanfaatan yang tidak berguna. Ya Allah. Kemudian yang lain. Halal, tapi dibenci oleh Allah. Kalau menipu pembeli, contoh. Rasul ke pasar. Ada tumpukan gandum. Dirogoh. Nah kok basah? Kenapa? Kemarin kena bocor ya Rasulullah. Rasul bilang yang jelek di luar biar pembeli tidak terkecoh. Jadi 5 ilah pator. Jual beli halal, tapi dibenci oleh Allah hati-hati. Jangan sampai tidak berkah hidup kita gara-gara dibenci oleh Allah. Iya. Jadi halal gak boleh tapi tetap dibenci sama Allah karena tidak baik ya. Halal sama halal. Halal sama halal. Sementara hidup dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah benci. Iya. Orang aja benci. Kita udah gak suka. Aduh. Misalnya benci bener-bener bedu sama mamah. Kalau ketemu bedu. Gak enak. Apalagi sama Allah. Yang memiliki segala-galanya. Masya Allah. Jangan sampai lah kita termasuk golongan orang-orang yang dibuji sama Allah. Makanya ingat yang di mata tadi. Jangan kita melakukan. Iya. Makanya ingat yang di mata tadi.